bismillah walhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa anadihi wa subihi ajma'in ihwa sekalian alhamdulillah telah datang ini kurma ajwa ya ada ajwa madinah juga ada ajwa aliyah lihat di tangan saya ini bisa ditebak gak ini kurma ajwa madinah atau aliyah oke lihat yang lainnya ya ya di sebelahnya juga ada ajwa dari kota madinah juga tapi di antara dua kurma ini ada satu ajwa madinah ada satu ajwa aliyah nah apa perbedaan ajwa madinah dan ajwa aliyah ini baik ihwa sekalian kalau ajwa madinah itu adalah kurma ajwa yang diambil dari kota madinah ya kota madinah ya nah kalau ajwa aliyah itu adalah kurma ajwa yang diambil dari tanah haram madinah baik apa perbedaan tanah haram dengan tanah halal di madinah kalau tanah haram adalah satu areal yang telah ditentukan batas-batasnya ya sebelum kenabian rasulullah salamu alihi wassalam sebetulnya hamba-hamba Allah yang diambil dari jadi ajwa madinah ini ajwa aliyah dan ajwa madinah ini beda harganya kalau ajwa madinah itu di di madinah itu harganya dimulai dari 20 real 30 real sampai 60 real gitu ya kalau ajwa aliyah itu harganya di atas 120 real begitu ihwa sekalian dan terbayang harganya di indonesia berapa dan ajwa aliyah ini tidak dijual di pasaran kalaupun ada dijual di pasaran hampir bisa dipastikan itu adalah posisinya atau tidak asli begitu karena memang sangat mahal dan terbatas di madinah hanya ada 12 kebun kurma ajwa aliyah yang tersisa itu di daerah musjid kuba ya aliyah 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 itu nama areal di kota madinah dan ihwa sekalian khusus kurma ini nabi sasara mengatakan sesiapa yang memakan kurma ajwa aliyah di pagi hari maka dia terbebas dari racun dan sihir dari pagi sampai sore hari sesiapa yang memakannya di pagi hari maka dia terbebas dari racun dan sihir sampai sore hari jadi maksudnya adalah untuk penyakit medis dan non medis ya terutama terkait sihir dirahim dalam darah ya penyakit-penyakit dalam ihwa sekalian dan ihwa sekalian kurma ajwa aliyah ini pernah coba ditanam di areal tanah haram di luar areal tanah haram ya ditabuk pernah ada orang mengambil bibit kurma ajwa ini ya sebanyak seribu dan ditanam ditabuk mereka tumbuh namun tidak berbuah jadi ajaib memang sekali lagi di dunia ini hanya ada dua belas kebun lagi yang tersisa yakni kurma ajwa aliyah ini dan itu hanya berbuah di tanah haram madinah ya ibu sekalian sekarang ada kuis ini mana yang ajwa madinah mana yang ajwa aliyah yang jelas lebih mahal ajwa aliyah dan yang antisir adalah ajwa aliyah baik pasti teman-teman pilih yang ini kan ini lebih besar ya lebih jelas seratnya tetapi sayang sekali ibu sekalian ajwa aliyah adalah yang ini dan inilah yang menjadi antisihir terbaik ya di dunia dalam artian yang direkomendasikan nabi sallallahu salam langsung dan saya alhamdulillah impor sebanyak 600 kilogram 300 kilogram ajwa madinah dan 300 kilogram lagi adalah ajwa aliyah ini khusus kepada hamba-hamba Allah yang memerlukan antisihir terbaik ya ya yang ajwa madinah ya saya hargai disini 750 ribu yang ajwa aliyah saya hargai 997 ribu rupiah ya silahkan di order hanya ada masing-masing 300 gram boleh ambil harga distributor agen reseller ataupun eceran yang tadi saya sampaikan adalah harga eceran yang harga distributor agen reseller menyesuaikan karena insyaallah kita akan import besar-besaran tentunya sesuai dengan stok yang tersedia di madinah karena alhamdulillah saya import langsung dari dari madinah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh